Jokowi Presiden Jokowi mengumumkan kabar soal progres proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang sudah sangat signifikan capaiannya. Bila tak ada aral melintang, akhir tahun depan masyarakat Indonesia sudah bisa merasakan sensasi naik kereta cepat. Jokowi bahkan melalui akun media sosialnya mengungkapkan adanya kereta cepat maka waktu tempuh Jakarta-Bandung bisa hanya 46 menit. Bandingkan dengan kendaraan mobil pribadi Fiatol bisa mencapai sekitar 2 jam. Sedangkan untuk kereta konvensional bisa mencapai 3 minus 3,5 jam. Pembangunan konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung telah mencapai 73 persen. Jika tak ada halangan, sudah akan diuji coba-kan pada akhir tahun 2022. Panjang rute kereta cepat ini adalah 142,3 km yang dapat ditempuh hanya dalam waktu 46 menit, kata Jokowi dikutip dari akun Instagram, Rabu 19.5. Jokowi juga mengatakan progres pembangunan proyek ini terus dikerjakan seperti terowongan. Terowongan ini melintas di bawah tol Jakarta Cikampek. Panjangnya 1.885 meter. Dan inilah terowongan yang akan dilalui kereta cepat Jakarta-Bandung, KCJB yang sedang dibangun, katanya. Rangkaian kereta cepat akan bermula dari stasiun Halil Jakarta, sebagai stasiun keberangkatan sekaligus kedatangan, dan berakhir di stasiun Tegeluar, Bandung. Panjang Saya berharap nantinya kereta cepat ini dapat terintegrasi dengan moda transportasi lain seperti LRT dan MRT di Jakarta. Akhirnya Saya berharap dari pembangunan kereta cepat ini ada transfer teknologi di mana SDM kita mampu menangkap dan mengambil ilmu dari pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, katanya. Terima kasih telah menonton!